Secara resmi, manajemen Arema FC mengajukan Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base di putaran ke-2 Liga 1. Dan keputusan itu justru menuai pro dan kontra. Terlebih bagi para klub yang ikut terdampak tragedi kanjuruhan yang bermarkas di Yogyakarta. Pasalnya, kompetisi Liga 3 DIY resmi batal digelar imbas dari tragedi kanjuruhan. Satu di antara klub Liga 3 adalah Persatuan Sepak Bola Hizbul Watan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Atau biasa disebutkan PSHW UMY yang mengaku kecewa terhadap Arema FC yang dinilai tidak memiliki rasa empati. Pasalnya, PSHW UMY telah berusaha bangkit dan mencari dana untuk mempersiapkan kompetisi Liga 3. Tapi sayang kompetisi Liga 3 DIY batal digelar. Dan lebih mengecewakan lagi, Arema memilih home base di daerah Yogyakarta untuk melanjutkan kompetisi. Hingga pada akhirnya, PSHW UMY menuliskan cuitan di Twitter at PSHW UMY dan mengatakan jika mereka adalah tim kecil yang bermarkas di DIY. Mereka telah mengumpulkan dana dari donatur dan sponsor sedikit demi sedikit untuk persiapan Liga 3. Mereka menyebut gara-gara Arema FC, Liga 3 dibatalkan. Dan sekarang justru ingin menggunakan Stadion Sultan Agung Bantul untuk Liga 1. Sungguh tiada empati. Kekecewaan pihak PSHW UMY ini jelas ditunjukkan pada panpel, aparat, dan supporter yang mengakibatkan kompetisi lain ditunda hingga dipatalkan. Dalam cuitan, mereka menuliskan jika para pemain sudah berlatih demi asa mengembangkan karir dan masa depan. Kecerobohan klub panpel, aparat, dan supporter menghancurkan harapan tunas-tunas muda yang ingin mengembangkan diri di atas lapangan hijau. Sebelumnya telah diberitakan jika keputusan pembatalan Liga 3 Diy diumumkan kepada klub anggota melalui surat keputusan bernomor 496-ASPROV-DIY-12-2022 yang disampaikan Asosiasi Provinsi PSSI-DIY. Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan pembatalan Liga 3 Diy. Pertama yaitu ketidakselarasan antara jadwal kompetisi tahun 2022 di tingkat provinsi, di tingkat nasional, dan jadwal Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI 2023. Alasan selanjutnya adalah ketidakjelasan urusan perizinan kegiatan, yang mana hal ini mengacu belum turunnya izin dari pihak terkait. Ada beberapa syarat SOP penyelenggaraan yang belum terpenuhi, sehingga tidak hanya kepolisian, tapi juga ada perizinan lapangan dan lainnya. Terakhir dari hasil pertemuan antara ASPROV-PSSI-DIY dengan klub anggota peserta keputusan Liga 3 Diy 2022 pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Maka disampaikan hasil keputusan Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi PSSI-DIY bahwa kompetisi Liga 3 Diy tahun 2022 ditiadakan. Surat itu telah ditandatangani Sekum ASPROV-PSSI-DIY Armando Pribadi. Walau sudah memastikan pembatalan rencana bergulirnya Liga 3 Diy, namun dalam surat tersebut ASPROV-PSSI-DIY masih kemungkinan dilanjutkannya turnamen usia muda. Biala suratin Diy tahun 2022 yang terhenti setelah berjalan beberapa pertandingan. Ironisnya ketika kompetisi Liga 3 batal digelar di Diy, justru Liga 1 baru saja menyelesaikan putaran pertama dengan sistem gelembung di Diy selama satu bulan. Dua stadion di Diy, Stadion Maguwarjo dan Stadion Sultan Agung menjadi venue kompetisi kasta tertinggi Indonesia untuk menuntaskan putaran pertama. Dengan kata lain, kompetisi lokal justru tidak mendapat izin penyelenggaraan atau ruang bagi pemain lokal untuk unjuk kemampuan serta mendapatkan jam terbang. Bagi klub peserta, kerugian tidak hanya secara materi, namun psikologis pemain turut terkena dampak. Pada pemain yang musim ini masih berusia 21 tahun, musim depan sudah tidak bisa mengikuti kuota pemain reguler Liga 3 Diy, praktis masuk kuota senior. Sehingga di Diy satu generasi dalam pembinaan sepak bola usia muda harus tumbang lantaran kompetisi batal digelar. Terima kasih telah menonton!